Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya, Henra Wijaya, dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Crocodile. Tapi, sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bermula ketika seorang perempuan bernama Mia dan kekasihnya yang bernama Rob sedang mengendarai sebuah mobil dalam keadaan mabuk. Saat mereka sedang asik bernyanyi, mobil mereka tiba-tiba menghantam seorang pesepeda hingga kaca depan mobil retak parah. Sempat merasa terkejut, mereka akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil dan memeriksa kondisi pesepeda yang ternyata telah tewas. Melihat hal itu, Rob dan Mia merasa sangat ketakutan. Rob khawatir bahwa ia akan dipenjara karena telah menabrak seseorang hingga tewas dalam keadaan mabuk. Ia kemudian meyakinkan Mia untuk membantunya memasukkan tubuh korban ke dalam sebuah kantong lalu meleparkannya ke danau. 15 tahun akhirnya berlalu. Mia yang sekarang sudah mengubah penampilannya diketahui berprofesi sebagai seorang arsitek ternama. Ia juga telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Suatu hari, Mia pergi untuk menghadiri sebuah acara di luar kota. Setelah menyelesaikan acara, Mia pun kembali ke kamar hotelnya. Terlama kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarnya dan ternyata orang itu adalah mantan kekasihnya, Rob. Mereka ternyata masih saling berkomunikasi setelah apa yang terjadi pada hari itu. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Rob mengatakan bahwa ia sudah berhenti mengkonsumsi alkohol selama 10 bulan. Akan tetapi, Rob secara tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki kesalahannya dengan cara mengirimkan sebuah surat anonim kepada keluarga pesepeda yang telah mereka tabrak. Mia yang kini sudah hidup bahagia bersama dengan keluarganya, menolak rencana tersebut. Mendengar hal itu, Rob berjanji bahwa ia tidak akan melibatkan Mia. Namun, Mia bersikeras bahwa kini pihak kepolisian akan dengan sangat mudah membongkar kejahatan mereka. Setelah berargumen panjang, Mia akhirnya memutuskan untuk menyerang Rob dan mencekiknya hingga pria itu tewas. Mia kemudian menatap keluar jendela dan tanpa sengaja melihat sebuah mobil vending machine pizza menabrak seorang perjalan kaki. Ketika ia mengalihkan pandangannya, Mia tiba-tiba melihat seseorang di seberang gedung juga tengah melihat keluar jendela. Merasa panik, Mia pun segera menutup tirai jendelanya. Ia kemudian memesan room service kepada pihak hotel dan menonton sebuah film dewasa berbayar sebagai alibi. Setelah itu, ia memasukkan mayat Rob ke dalam troli room service lalu membawanya ke parkiran hotel. Di parkiran, Mia segera memasukkan mayat mantan kekasihnya itu ke dalam mobil dan berhasil membuangnya ke sebuah lokasi konstruksi tanpa ada yang mencurigainya. Keesokan harinya, Mia check out dari hotel dan membayar biaya menginap serta film dewasa yang ia tonton semalam. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan keluarganya. Di sisi lain, masih dalam cerita yang sama, diceritakan pula kisah seorang wanita bernama Shazia. Shazia diketahui bekerja di sebuah perusahaan asuransi dan bertugas untuk melakukan investigasi atas klem asuransi. Suatu hari, Shazia ditugaskan untuk memeriksa klem asuransi dari pria yang baru saja ditabrak oleh mobil vending machine pizza semalam. Shazia terlihat membawa sebuah alat yang disebut dengan recaller. Recaller ini berbentuk seperti TV berukuran kecil dan mampu melihat serta mendengar kembali memori seseorang melalui chip yang ditempelkan pada kepala mereka. Dengan alat tersebut, perusahaan asuransi akan menentukan apakah pihak yang melakukan klaim benar-benar layak untuk mendapatkan uang penggantian atau tidak. Meskipun harus diakui bahwa memori seseorang terkadang tidak sepenuhnya akurat, bersifat emosional dan juga dapat dibuat-buat. Shazia kemudian meminta pria itu untuk mengingat kembali kejadian semalam. Di dalam ingatannya, pria itu berpapasan dengan seorang wanita sebelum akhirnya ia ditabrak. Setelah melakukan penelusuran, Shazia akhirnya menemukan wanita itu dan meminta keterangan darinya. Di dalam ingatannya, wanita tersebut ternyata tidak melihat kecelakaan itu secara langsung. Akan tetapi, wanita tersebut mengingat bahwa sesaat sebelum kecelakaan terjadi, ia sempat melihat cahaya flash di depan sebuah klinik dokter gigi. Shazia lalu mengunjungi klinik tersebut dan meminta keterangan dari sang dokter. Dokter gigi tersebut sempat merasa ragu untuk memberikan keterangan melalui memorinya. Namun, Shazia meyakinkan pria paruh baya itu bahwa ia akan menjaga privasi dari para saksi. Dengan terpaksa, dokter tersebut akhirnya setuju untuk memperlihatkan memorinya. Di dalam memori sang dokter, saat kejadian tersebut berlangsung, ia ternyata tengah melihat seorang pria telanjang di salah satu kamar hotel dan berniat untuk mengambil fotonya. Akan tetapi, flash kameranya ternyata menyala, sehingga fotonya menjadi tidak begitu jelas. Ketika ia ingin mengambil foto untuk kedua kalinya, dokter tersebut tanpa sengaja melihat seorang wanita, yang ternyata adalah Mia, sedang berdiri dan menatap ke lokasi kejadian melalui jendela kamarnya. Dari ingatan tersebut, Shazia kemudian pergi ke hotel untuk menanyakan informasi tentang Mia kepada resepsionis. Namun sayangnya, pria tersebut tidak bisa memberikan informasi tentang pelanggan mereka kepada siapapun tanpa adanya surat dari pihak kepolisian. Tapi, resepsionis itu membocorkan pada Shazia bahwa Mia sedang menonton film dewasa di kamarnya semalam. Shazia pun akhirnya terpaksa pulang ke rumahnya, Shazia sembari tetap berusaha mencari tahu siapa identitas wanita yang berdiri di jendela itu. Dengan teknologi yang canggih, ia pun akhirnya menemukan bahwa wanita itu adalah Mia. Shazia kemudian memberitahu suaminya bahwa ia akan segera pergi menemui Mia pada hari itu juga. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Shazia akhirnya tiba di rumah Mia. Ia mengatakan pada Mia bahwa dirinya berasal dari perusahaan asuransi dan ingin meminta keterangan atas insiden kecelakaan semalam. Mia yang teringat akan kejadian tersebut membenarkan bahwa mobil pizza itu telah menabrak si pejalan kaki. Akan tetapi, Shazia bersikeras untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat melalui memori Mia. Dan jika Mia menolak, maka Shazia dengan terpaksa harus melibatkan pihak kepolisian. Mendengar hal itu, Mia pun akhirnya mengizinkan Shazia masuk ke dalam rumahnya. Ketika Shazia menunggu di ruang tamu, Mia pergi ke toilet dan berusaha merekayasa ingatannya semalam. Beberapa saat kemudian, Mia kembali ke ruang tamu dan memulai prosedur pemeriksaan. Di dalam ingatannya, tampak Mia memesan room service, menonton film dewasa, dan juga menyaksikan kecelakaan mobil pizza itu dengan sangat jelas. Akan tetapi, secara tiba-tiba, memori yang ingin ia tutupi justru mencuat ke permukaan. Ingatan di mana ia mencekik Rob hingga tewas, ingatan tentang kecelakaan yang terjadi 15 tahun yang lalu, hingga ingatan di mana ia bersama dengan Rob membuang mayat pesepeda itu ke danau, semuanya bercampur aduk dengan ingatan tentang kecelakaan semalam. Menyaksikan hal tersebut, Shazia yang merasa sangat ketakutan segera bergegas ingin meninggalkan rumah Mia. Akan tetapi, Mia yang menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar, langsung menghancurkan kaca mobil Shazia dan menyekapnya di sebuah gudang. Shazia kemudian berjanji pada Mia bahwa ia akan menghapus data di Recaller, dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang hal tersebut. Meskipun demikian, Mia tetap tidak mempercayainya. Ia kemudian memasangkan chip di kepala Shazia dan melihat memorinya, di mana ternyata Shazia telah memberitahu suaminya yang bernama Anan, bahwa ia akan pergi menemui Mia sebelumnya. Mengetahui hal itu, Mia akhirnya terpaksa membunuh Shazia, dan bergegas pergi ke rumahnya untuk membunuh Anan agar rahasianya tetap aman. Setibanya di sana, Mia kemudian membunuh Anan yang tengah berendam di bathtub dengan palu yang ia bawa. Ketika Mia keluar dari dalam kamar mandi, ia baru menyadari bahwa Shazia dan Anan ternyata telah memiliki seorang anak laki-laki yang masih balita. Khawatir anak tersebut sudah melihat wajahnya, Mia juga akhirnya dengan terpaksa membunuh anak tidak bersalah itu. Setelah melakukan berbagai aksi pembunuhan pada hari tersebut, Mia lalu segera menuju ke sekolah anaknya untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Di sisi lain, pihak kepolisian tengah melakukan investigasi atas tindakan pembunuhan di rumah Shazia. Salah seorang polisi sangat menyayangkan pembunuhan terhadap si balita, karena ternyata anak tersebut adalah seorang tunanetra. Akan tetapi, sialnya Mia melewatkan satu hal penting di rumah itu, karena ternyata Shazia dan Anan memelihara seekor marmut di dalam rumahnya. Dan tim investigasi pun akhirnya menggunakan recaller pada hewan itu untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Sedangkan di pertunjukan sekolah, Mia tampak menangis ketika menyaksikan pertunjukan anaknya. Telah kemudian beberapa orang polisi muncul di ruangan pertunjukan sembari mengidentifikasi si pelaku pembunuhan. Sembari menangis, Mia menyadari bahwa ia sudah ditunggu oleh para polisi. Dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi, menurut teman-teman, apakah recaller adalah sebuah alat yang memiliki lebih banyak manfaat atau justru sebaliknya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Crocodile. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.